Halo, ketemu lagi dengan Lasimi. Kali ini kita akan belajar tentang cara identifikasi bakteri melalui metode pewarnaan gram. Nah, bahan yang diperlukan dalam analisis ini adalah pewarna kristal violet, larutan lugol, alkohol 96%, dan pewarna safranin. Terlebih dahulu, kita harus membuat apusan bakteri yang akan kita amati. Pertama, bakar lupose hingga berpijar. Setelah itu, ambil akuades dengan lupose. Lalu, teteskan akuades tersebut pada kaca preparat. Lalu, ambil secara aseptis satu koloni bakteri menggunakan ose. Dan ratakan pada tetesan akuades di kaca preparat. Jangan lupa, pijarkan kembali ose tersebut untuk membunuh bakteri yang tersisa. Selanjutnya, lakukan fiksasi di atas nyala api pembakar spirtus. Nah, apusan bakteri siap memasuki tahap pewarnaan. Tahap pewarnaan yang pertama, kita gunakan kristal violet. Teteskan pewarna utama ini sebanyak 2-3 tetes. Lalu, diamkan selama 1 menit. Pada tahap ini, baik bakteri gram positif maupun gram negatif akan menyerap pewarna kristal violet. Setelah 1 menit, cuci sisa pewarna kristal violet dengan air mengalir. Selanjutnya, teteskan larutan lugol sebanyak 1-2 tetes. Dan diamkan selama 1 menit. Larutan lugol ini berfungsi sebagai fiksatif yang akan mempererat warna kristal violet yang terserap oleh bakteri dengan membentuk kompleks kristal violet iodium. Setelah 1 menit, cuci kembali dengan air mengalir. Nah, tahap berikutnya adalah tahap dekolorisasi. Yaitu dengan meneteskan alkohol 96%, kira-kira 1-2 tetes. Dan diamkan selama 30 detik. Penggunaan alkohol berfungsi sebagai decolorize yang akan melarutkan atau melunturkan kompleks kristal violet iodium. Karena tipisnya lapisan peptidoklikan pada bakteri gram negatif, maka bakteri ini akan kehilangan warna kristal violet. Sementara, bakteri gram positif dengan lapisan peptidoklikan yang lebih tebal, tetap akan mempertahankan warna kristal violet tersebut. Langkah terakhir adalah meneteskan pewarna safranin. Lalu, diamkan selama 2 menit. Pewarna ini akan diserap oleh dinding sel bakteri gram negatif yang tadi telah kehilangan warna kristal violet. Sehingga, bakteri gram negatif sekarang akan berwarna merah. Sementara, bakteri gram positif karena di tahap pertama sudah menyerap pewarna kristal violet, maka dinding sel bakteri gram positif tidak akan menyerap pewarna safranin. Sehingga, bakteri gram positif tetap berwarna ungu. Tahap akhir, cuci dengan air mengalir dan keringkan sisa air dengan tisu. Lalu, amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran seribu kali. Sebelum pengamatan, pada apusan bakteri, teteskan terlebih dahulu minyak imersi, sebanyak 1 hingga 2 tetes, yang bertujuan untuk memperjelas bentuk bakteri. Atur letak preparat, dan atur jarak preparat dengan lensa objektif sehingga dihasilkan gambar yang jelas pada titik fokus. Nah, terlihat melalui mikroskop bahwa bakteri berwarna merah, yang menunjukkan bahwa bakteri ini merupakan bakteri gram negatif. Oke, sampai disini dulu bahasan tentang pewarnaan bakteri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.